Intro Fajar Santoso, Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat Damkar Kabupaten Sumenap pada tim gatekeeper Radio Karimata mengatakan adanya kobaran api pada atap samping Masjid Agung Kabupaten Sumenap pada Rabu 2 Juni 2021 malam sementara Nurman, petugas Damkar yang bertugas, mengatakan api tersebut berasal dari konsleting listrik aliran listrik sudah berhasil dipadamkan agar kobaran api tidak semakin membesar sementara api berhasil dipadamkan membutuhkan waktu sekitar 15 menit oleh takmir masjid tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan pasca kejadian, pelaksanaan ibadah sholat isa di Masjid Agung Sumenap pun tetap berlangsung meskipun dalam kondisi tanpa penerangan yang memadai Terima kasih telah menonton jangan lupa untuk berkomentar, klik suka, dan berlangganan thanks for watching don't forget to comment, like, and subscribe